Untuk liner kita lepas itu ya teman-teman ya Jadi nanti akan kita balik Ayo kita lihat kondisi dari ini mungkin kurang-kurang Nah ini bisa dilihat nih bentongnya di situ ya Ini untuk liner yang selanjutnya Nanti kita ukur untuk celah capringnya Sebelum kita potong nanti biar ketahuan Berapa sih celah capring yang kemarin ada di mobil ini gitu Sampai dia bisa menyebabkan wobbles gitu ya guys Bawahnya bagus banget Nanti kita amplas hitamnya nih Hitam oli Bagus Lanjut liner selanjutnya Diner yang keempat Terakhir kita lepas lagi Oke lanjut pembersihan Nanti kita akan pasang untuk linernya Oke lanjut Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai untuk satu liner ya teman-teman lanjut masuk liner kedua selamat menikmati selamat menikmati sedikit lagi selamat menikmati 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 Oke selesai teman-teman tinggal kita nanti ukur celah dipringnya menggunakan ring sehari yang baru Oke lanjut ya siap itu ngapa itu rambut kepala siapain jadi pendekar Oke teman-teman ini untuk proses balik cleaner sudah selesai kita lakukan ini hasilnya seperti ini bisa dilihat ini sekarang kita ukur celah gap ring kita masukkan semua ring kompresi nomor 1 lalu kita ukur kita ukur menggunakan celah 0,40 ini ya 0,40 kita tes lanjut 0,50 apakah dia masuk atau tidak 0,50 nggak masuk temen-temen tuh ya ini kembali 0,40 0,40 dan yang terakhir ini 0,40 kita tes semuanya menggunakan 0,50 apakah ada yang masuk nggak masuk nggak masuk masuk tapi macet temen-temen macet ini nggak masuk dan disini juga nggak masuk oke jadi untuk gap ring atau celah gap ring ini range 0,40 sampai 0,45 berhubung kita nggak punya 0,45 jadi patokannya 0,50 kalau dia masuk berarti 0,50 tapi kalau nggak masuk masuk ataupun masuk yang setengah kurang lebih sekitar 0,45 gitu ya oke lanjut kita lakukan pemasangan di bagian piston oke ya 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 Terima kasih telah menonton!